Maka kalau ada manusia yang hari-harinya mungkin badannya penuh dengan penyakit, geluhan, yang mungkin bisa jadi ada hal-hal yang Allah ya sampaikan dalam Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang dilanggar sama dia. Nah ini kita bicara kimiaannya adalah, jadi ini gambar laki-laki yang maaf bukan perempuan. Jadi kenapa laki-laki itu bisa kayak begitu? Karena banyak makanan-makanan yang dia makan yang cenderung mengandung estrogen tinggi. Estrogen itu hormon perempuan. Jadi laki-laki yang makan kayak begini apalagi produknya itu produk-produk yang sudah secara genetik dimodifikasi, dia akan jadi laki-laki yang lebih baik. Kenapa? Karena enzimnya dapat, asam amino dapat, apalagi itu ambil biji-bijian. Itu polanya. Jadi sekarang kalau Anda lihat, kenapa banyak masalah kesehatan di orang, di manusia jamaah sekarang? Karena yang dimakan sudah bermasalah semua. Ini belum kita membahas ya, makanan-makanan yang penuh dengan mengawet, menyedap, merasa, blok, kopi-kopi, itu banyak penutup. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita maji Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut kita, Tuhan kita yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang dia menghamparkan bumi ini untuk kita, yang dia menciptakan pohon, dia menciptakan buah-buahan, dia menciptakan sayuran, dia menciptakan semua kebutuhan manusia untuk menjalankan perannya sebagai hamba Allah atau sebagai akduh Allah. Dan semua yang Allah perintahkan tersebut, betul-betul sekalian membuatkan kekuatan fisik dari kita untuk menerjangannya. Maka, kalau ada manusia yang hari-harinya mungkin badannya penuh dengan penyakit, keluhan, yang mungkin bisa jadi ada hal-hal yang Allah ya sampaikan dalam Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang dilanggar sama dia. Kalau kita bicara tentang agama secara umum, maka masalah hidup seorang itu ya mungkin karena dua hal tersebut dilanggar, yaitu apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam Sunan Nabi dilanggar, pasti muncul masalah. Itu secara umum. Demikian juga sebenarnya kesehatan. Demikian juga sebenarnya kesehatan. Jadi kalau kita belajar dan kita perhatikan bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita semua, maka kita akan semakin paham beberapa sekalian, semakin paham memang ternyata petunjuk dan guidelines kita itu atau mungkin S.O.P-nya kita hidup, maka ada pada Al-Quran. Contoh begini, salah satu yang mungkin kita belum dengar ya adalah bahwa sel-sel tubuh kita itu melakukan proses bunuh dirinya. Dia bunuh diri itu sepertinya dia menghancurkan dirinya lah, namanya apoptosis gitu kan. Itu terjadi pada 11 sampai 14 hari. Jadi dia melakukan proses itu itu 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tenangnya misalkan 12 hari misalkan ini kan, kemudian ketemu 365 satu tahun, dibagi 12, maka pekerja sekarang akan mendapatkan angka berapa? Pura-pura mikir aja enggak, kalau-kalanya kelihatan yang jenis-jenis kan. Jangan tanya hal-hal yang di Sirotel Mustakim Google ya. Padahal handphone ada kan, begitu lah manusia. Handphonenya smart, tapi orangnya... Sampai detik ini kadang-kadang saya bingung gitu kan. Kalau di feed di Instagram itu juga buka visi O itu apa? Tinggal buka handphone, visi O gitu kan. Ketauan yang di Firgin, komponen O, yang kita pakai gitu kan. Jangan tanya hal-hal yang di Sirotel Mustakim Google ya. Bahasa saya itu. Jadi di situ bisa kita tanyakan. Jadi 365 ketemu, atau di bagi 12, sepertinya berapa? 30. Nah, di situ kan dapat petunjuk. Muslim tidak Muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka setahun dia wajib puasa 30 hari. Luar biasa kan. Dan secara risetnya memang seperti itu. Jadi memang manusia itu sama semua. Mau dia Muslim, mau dia non-Muslim, atau bahasa linia kafir gitu kan. Dia harus ikuti petunjuk Quran untuk hidup sehat. Karena Quran memberikan petunjuknya yang sangat jelas gitu kan. Coba kita lihat buat sekalian. Kalau Anda, saya sampaikan, kalau kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, pilihan yang mana? Pilihan yang makan ya? Saya pun pilihan makan. Tapi, apa itunya kita, apa itu namanya, menangnya kita, kalau seandainya kita, kenapa kita pengen ada sensasi makan itu? Kenapa kita pengen makan? Karena kita ada nafsu. Ya kan? Malah kan nggak makan karena nggak ada nafsu. Kan gitu. Maka, yang penting siapa? yang bisa memenangkan hawa nafsu-nya. Kan gitu. Ada yang datang ke sini tadi, misalkan, dalam perjalanan, melihat ada yang gol bubur ayam, lontong gitu kan. Apa lagi? itu kategorinya makanan sangat sehat, makanan sehat, atau makanan kurang sehat, atau makanan tidak sehat? nggak usah saya tanya dulu. Kusiner dulu kan, ngetes gitu. kurang sehat, kurang sehat, apa, saya pilihan dulu aja, sangat sehat, atau tidak sehat? sehat nggak? sehat nggak? Udah, sepakan nggak ya? sepakan nggak? yang sedih gitu lah. Maka, kita bilang itu nggak sehat. Kenapa dimakan? Namsu. Kan nafsu kan? Maka, kalau bisa menangat hawa nafsu-nya, manusia itu susah dikitalikan hawa nafsu-nya. Maka, tadi saya ngerti-ngerti, kalau kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dengan Masya Allah, terus sekalian Allah maha baik, karena kita lebih senang makan, ya, bawaannya nafsu-nya begitu, akhirnya apa? Akhirnya, kita diwajibin tidak makan. Sampai apa? Jadi puasa itu, kalau bagi saya, puasa itu sebenarnya bukan imbada fisik sebenarnya. Puasa itu adalah imbada menahan awal nafsu-nya, gitu deh. Dan lihat. Jadi, puasa itu adalah imbada yang kainannya dengan tahan awal nafsu-nya, coba lihat. Kau kena lihat, kata kakak Allah, naman Al-Quran, Allah bilang begini kan, bagaimana Allah, kita baca itu. Ya yuhalazina amanu, kutiba alaikumusia, kama kutiba ala lazina, minkoblikum. Minkoblikum maksudnya, sebelum kalian, manusia-manusia kaya kita ini, sudah ada syariah kuasa itu, kan gitu. Artinya apa? Badan kita sama yang diadab, sama, cuma beda di ukuran tinggi aja. Kan gitu. Maka syariah kuasa itu sejangan diadab, sudah ada. Gitu. dikasih itu 30 hari, Romadon, nahan awal nafsu judulnya kan. Tapi masalahnya, apa masalahnya? Romadon yang 30 hari itu, tidak jauh beda, yang dimakan dengan 11 bulan. Betul? Jinjil jalan. Jadi, itu tidak dijadikan sarana untuk bersih-bersih. Bukan. Jadi gini, kuasa itu pasti bikin sehat, meskipun ada pengadang, di Bahadik Syahmat, tapi yang, apa, sumut asihu gitu kan. Tapi intinya kuasa itu bikin sehat. Nanti kita akan bahas, ada apa untungan dengan perut. Jadi, jadi 30 hari. Akhirnya, Romadon, kalau yang biasanya kuasa, ya kita yang sok kuasa gitu kan, yang dipikirnya itu, bukannya apa, sahurnya apa. Sama bumper sama siapa. Sehingga bulan lomba anda, restoran-restoran, bukan untuk, anda order di hari pertama, dapatnya 2 bulan gitu. Betul. Kecuali warga. Warga pengenitan lah. Itu kan. Dan buka sama bukanya, terutama, enggak jauh beda. Meskip menyiarkan. Nanti saya akan bahas. Dan teman belum gambar? Belum? Oke. Habis dari sini, anda akan pikir banget, karena ini materi baru saya bikin juga. Kadang makanan seseorang, terutama kalau bagi laki-laki, itu memang mempengaruhi leadership-nya dia. Laki-laki itu harus punya Izzah. Tadi saya sebelum ke sini, ngobrol sama panitia yang jemput saya. Dia cerita, benar sih, Masya Allah setelah saya ngikutin gitu kan. Meskipun ada juga sih, yang hujan-hujan saya kan. Banyak. Tidak apa-apa lah, karena kita enggak tahu kan. Ya kan? Paisah khut, tanpa kumul jahilun, kolduh, salam. Enggak tahu aja. Beliau bilang ke saya, ternyata sekarang bahkan, maaf ya, ini agak sensitif begitu, terutama yang joglo. Jadi bahkan, sentuhan sama yang istri saya, sekarang sudah kerangsang. Sentuhan dong. Coba bayangkan. Ngepek sampai keranjang. Sampai ke situ. Dan ini memang, pengaruh dari makanan. Dan hubungan dengan apa? Dan nanti yang kita akan bahas tentang perut ini, kalau sekalian. Jadi perut itu, kuncinya di sini semua. kalau sudah bagus perutnya, dia akan semua akan bagus. Tapi kita, sebetulnya kita harus paham kan? Paham itu maksudnya, yang bikin masalah di perut itu apa? Jadi yang bikin masalah di perut itu apa? Kalau sudah ganti, nanti maka insya Allah memperbaikinya gampang. Lihat, maksudnya gampang. Nilainya kurang tercampur. Ini gambar lagi-lagi. bukan perempuan. Dalam, ini kita bicara gini, yangnya adalah. Jadi ini gambar lagi-lagi ya, maaf bukan perempuan. Jadi, kenapa laki-laki itu bisa kayak begitu? Karena, banyak, makanan-makanan, yang dia makan, yang cenderung mengandung, estrogen tinggi. Estrogen itu hormon perempuan. Jadi laki-laki yang makan kayak begini ya, apalagi produknya itu, produk-produk yang sudah secara genetik, dimodifikasi, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Lebay itu, kan? Gak orang itu, diperobana, kablana, minal, sebagainya, itu kan gitu kan? jadi anda, saya pesan kepada Pak Bapak nih, anda harus menjadi penguasa. Penguasa pertama, yang berusaha kuasa, yang lagi rancang. Tidak ada yang berusaha kuasa, yang lagi rancang. Tidak ada yang berusaha kuasa, ada yang berusaha kuasa, bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Nah, dia bilang kan, dia bilang, kalau, sehingga saya, nanti saya coba lihat lagi lagi, tapi sehingga saya, kalau laki-lakinya yang keluar duluan, orgasmon, diperlukan ejakulasi, itu bahasa cintanya, maka anak laki-laki. Tapi kalau perempuan yang keluar, maka anaknya perempuan. Kalau anda lihat, bapak-bapak, sama ada sepasangan suami istri, yang anaknya laki-laki semua. Gitu ya. Itu kalau misiologisnya, kayak begini, mau di apa? Jadi, kayak begini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, ini kan ada begitu kita, kita kan orang Indonesia kan, terus kok, kita juga udah makan burger, dia berkani. Pertanyaannya ini, kayak begini dapatnya dari mana coba? Dari tepung yang bisa, dari daging olahannya bisa. Bisa. Ini versi yang, ibaratkan makanan perkotaan. Dari makanan perkotaan. Kalau versinya kita, yang bisa sampai kayak begitu, nanti dari mana dapatnya? Dari sini. Coba sutup matai dulu. Dari sini. Ya, apapun namanya, pokoknya makanan ini. Bukan sebut nama daerah. Nanti saya dimarahin lagi ya. Baik, kita akan belajar imiannya. Ya, bukan untuk menghina, menjelek-jelekan, mencelah makanan. Bukan. Jadi, kalau Bapak Ibu paham, bolehkah makan begini? Boleh. Tapi, ada harus selalu hulusnya dulu. Bagaimana makanan itu, apa namanya, bagaimana makanan itu, apa ya, ber-metabolisme di badan? Baik, lihat di sini. Kita gak bakal makan kayak begini ya. Kita tahu makanan begini, kira-kira tinggi lemak. Tinggi lemak? Tinggi lemak. Lemak, kalau sekalian, saya lihatin diagramnya aja. Supaya kita belajar, belajar itu ya, belajar real, belajar ilmiahnya. Kolesterol kan di atas itu ya, paling atas. Lemak. Kolesterol sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi masalahnya kalau lemak yang masuk dan membawa kolesterol yang burung, maka otomatis kalau teman-teman lihat yang di bawah itu, judulnya yang anak. Saya tulisannya kan apa itu? Metastasis of breast cancer sama increase of propylitol. Itulah, pokoknya, kator cell. Dia mengintarkan, apa itu namanya, peluang badan itu untuk kena angkat. Termasuk juga dia nanti bisa meningkatkan resiko ginekomastider. Ginekomastider tadi maaf ya, peluang badan-peluangnya bisa membesarkan atau nyari ekspornya. Itu ujungnya metabusnya disini. Gitu lalu. Jadi kalau versi burgernya tadi, tapi versi makan hari yang kita kayak begini. Bukan kita sih. Sebagian orang. Seperti itu. Jadi bagaimana kita nanti bisa memperbaikinya? Insya Allah kita akan belajar. Asal mau aja. Mau, mau. Kita gak tiba-tiba kita makan nasi ini, nasi itu, segala macam. Karena silahkan tadi gak ada yang melarang, kok. Cuma ingat, makanan tadi akan bermetabolisme di badan kita. Dan saya sampaikan berulang. Contoh begini ya. Jadi kita belajar kalau saya ngasih contoh begini itu. Jadi langsung, jadi teman-teman bisa lihat. Gula, kalau gak dipakai di badan, maka dia akan berubah menjadi glikogen. Gula, glikogen. Kalau gak dipakai. Kalau gak dipakai glikogen, dia akan berubah menjadi lemak. Konsepnya begini kan? Gula, glikogen, lemak. Saya jelasin seperti ini. Lemak, pertanyaannya, kalau dia masukin lemak yang tidak baik ke badannya, maka ujung-ujungnya metabolisme hormonnya pasti bermasalah. Sama aja, nanya. Gula, jadi gula kalau gak dipakai ujung-ujungnya jadi lemak. Baik. Contoh sekarang, saya tunjukin teman-teman di sini ada lontong. Sekali saya metabolin lontong. Lontong itu isinya apa? Isi pertama lontong itu kan ini? Ada ketupannya. Ini gula kan? Gula. Kalau gak dipakai, jadi apa tadi? Lagi-lagi, ini bukan cerita mencelamakan. Bukan. Tolong jangan dipelintir. Kita belajar memahami. Jadi kalau mau makan, silahkan. gak ada yang larang. Cuma tertik. Jadi nanti kalau mau makan beginian, Anda harus siapin dulu badannya. Siapin dulu untuk bisa mencerna beliau-beliau ini. Maksudnya ada yang lihat, oh, apa, bingk pos dengan saya, ada orang yang motong manga itu kan? Kenapa ada yang nge-chess? Karena memang tubuh kita kayak begini, sebenarnya Allah menciptakan kita. Itu kalau kita makannya yang dimakan itu benar, pasti akan dan menimu dari mata itu memberikan sensasi ke otak sama ke sini. Dari sini begini, dari awal. Ketika Anda lihat itu makanan yang penuh. Kenapa Anda makan beginian? Coba saya jujur aja. Ada yang orang makan beginian? Kira-kira menge-chess kan? Gak menge-chess. Karena udah gak ada enzimnya. Gitu maksudnya? Jadi kalau makanan-makanan yang biasanya tinggi enzim kayak yang apa, asem atau yang manis, kita memang sensasi kita akan mengeluarkan air rudan. Begitu kan? Bahkan tanpa ada barangnya aja kita bisa keluar air rudannya. Sampai kayak begitu. Makan itu efeknya. Ketika yang dimakan sudah tidak menimbulkan sensasi kayak begini, berurau sekalian, apa, apa, air rudan kita keluar, which is itu adalah enzim maka tubuh sebenarnya akan ekstra kerja. Oke, sekarang nanti kita bahasin ini kan bagi gula kan? Kan ini dari, dari apa namanya? Beras. Beras kan gula. Gula gak memakai kunjungnya tadi jadi apa? Lemak. Tanda kita, tandanya seseorang itu sudah kelebihan lemak tandanya apa? Lipatan. Di perut, kalau yang perempuan, yang lagi-laki, ya, kalau perempuan biasanya di hukum, biasanya dipaham. Kalau pelaki-laki biasanya butel ke depan. Gitu lah. Itu tanda dia sudah terlalu banyak cadangan lemak gak terpakai. Jelas ya? berarti tinggi-tinggi kawan. Jadi bayangkan pada orang, contoh bayangkan pada orang yang sudah tinggi kadar lemaknya. Kira-kira makan ini jadi lemak lagi ya? Jadi lemak lagi ya? Ini lemak yang pertama. Yang kedua, lemaknya kedua banti sudah lemak kan? Santannya. yang ketiga apa? Ini lemak kan? Dari mana gila-gila? Kula kan? Tepung kan? Coba. Ada gizinya kan? Masih ada, cuma minimal banget. Enzimnya gak ada, vitamin gak ada. Bahkan, jadi kalau boleh saya katakan, kalau dihammakan-makan kayak beginian ini, yang paling kaya yang apanya? Sambelnya. Amsal jangan diganti minyak lagi aja, sambelnya. Sambelnya. Jadi kalau kita udah ngantin, nanti harusnya gampang nanti berbagi. Coba begini, ya. Sengaja sih, kita beli. Halal? Sehat? Kurang. Ya, gantung sih. Ada mengatakan kurang sehat, ya. Karena dia mungkin makannya diap hari. Dia, ini kalau anda lihat pertanyaannya, kira-kira ada umumnya dengan gambarnya. Ada loh. Karena kan kolesterol kan? Pertanyaannya, ini lemak kan? Lemak baik atau lemak jahat? Karena kan lemak trans. Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi, pernah saya bilang, pernah saya bilang, laki-laki yang tiap hari mengkonsumsi karbohidrat tinggi, terutama gula-gula yang sederhana, bisa jadi, dia akan jadi laki-laki yang lebih baik. Tapi kalau makan, bisa jadi, bukan? Yang ini, yang ini? Jadi, bisa jadi, dia akan jadi laki-laki yang kalau baksa saya lack of leadership. Tadi kan cerita yang paling tidak, tadi kan cerita sudah jelas. Ketika dia mulai mengurangi tepungnya, mengurangi nasinya, bukan saya melarang makan nasi putih, bukan melarang makan karbohidrat. Yang saya larang atau saya minta kurang itu makan nasi putih. Karena nasi putih, gulanya, gula sederhana, kan gitu? Gula sederhana, kalau nggak laki-laki, ya dia lah. Lemak lagi. Gitu lah. Jadi, ini memang nanti bila teman-teman pesan. nanti kalau kita lihat, maka sebenarnya, kalau betul-betul mau diperbaiki, gampang banget, ikutin rusia dan islam. Jadi, bagaimana detoksifikasi atau kita lihat makanan-makanan tadi itu, kalau sudah masuk ke tua, apa yang terjadi? Yang terjadi, salah satunya kayak begini. Salah satunya. Jadi, kalau ada orang bilang, saya itu orang yang bertulang besar, keliru total, karena orang dengan berat badan yang berlebih sekalipun tulang segitu-gitu aja, yang gak berat-abit seketik. Kalau dia sudah, kalau teletik, orang yang didapat ketatik, dengan kondisi kebun, itu tulang sama aja. Tama, segitu aja ukurannya. Gak bisa bertambah tulangnya. Kalau sudah bebannya berlebihan, maka otomatis tubuh pasti akan memberikan sinyal keluhan. Kalau sebenarnya bebannya berlebihan. Merti di seni. Jadi, kalau cakapkan ibu-ibu buat sekalian, Anda mungkin mengalami yang di seni. Apa yang harus Anda ketatik pertama kali? Kurangi berat badan. Karena beban di atas akan turunnya ke bawah. Jadi, kalau sudah mulai sendinya bermasalah, maka kurangi berat badannya. Atau kurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan peragangan ibadah. Seperti itu. Simple sebenarnya kalau mau. Cuma tadi ya, godaannya banyak. Ya, godaannya banyak. Jadi, kalau kita mulai berlebihan, mudah-mudahnya Allah mudahkan kita untuk memahami semua, sehingga nanti badan kita itu betul-betul nyaman digunakan. Untuk apa? Untuk ibadah salah satunya. Jadi, kalau kita lihat, tubuh kita kalau sudah bermasalah, terutama dari perut tadi, maka kerusakannya, kerusakan itu sampai ketika gen. Jadi, jangan pikir ketika kita makan yang nggak sehat itu, itu urusannya cuma saat ini, itu urusannya ke generasi ke depan. Karena gen itu akan diwariskan. Gen itu akan diwariskan. Kita lihat sama sekarang. Salah satu ini dikatakan ala-ala saya saja. Mungkin benar juga sih. Jaman dulu, mungkin 30 tahun yang lalu, anak-anak perempuan menstruasinya rata-rata SMP. Sekarang, berarti terjadi proses penuaan. Coba lihat yang dimakan bapaknya apa, yang dimakan ibunya apa, yang dimakan anak tadi apa. Kalau di situ banyak makanan-makanan yang kita tahu nggak sehat, maka otomatis banyak pasangan elektron di badannya akan hilang. Kalau bahasa kita maka dikauh bebas itu. Semakin banyak itu, maka tubuhnya akan mengalami penuaan. Usia belum ada 50-60 tahun, tapi ubatnya banyak. Ubat itu kan tidak ada penuaan. Maka kalau kita belajar, mungkin kalau saya coba mencerna, menganalisa, kenapa Nabi Gita S.A. ketika beliau meninggal, kan ubatnya dikabarkan beberapa lewatnya. Jadi sudah mengatakan tiga, tadi mengatakan sebelas. Ubat itu kan tak ada tua. Tanda tubuhnya mengalami oksidasi, tak ketakutan, tak stres, segala macam, itu ubat kayak begitu. Maka, kalau sudah kayak begini, menurut sekalian, balik-baliknya apa? Balik-baliknya tadi, jadi jangan sampai, kalau boleh saya katakan, kalau ada yang mungkin sekarang pernah lihat atau sudah pernah pergi haji atau orang yang belum semua ke orang mudahkan, itu di sana itu, orang-orang Saudi itu, apapun makanannya, minumannya soda. Bukakun pakai soda. Jadi jangan pikir yang wasap kita terima rumah sakit di Saudi untuk servis apabila anak-anak Saudi itu sekarang, minumannya soda semua, apapun makanannya, dan soda itu luar, seharusnya, efeknya ke depan, mulai dari gulanya, karbonatnya, segala macam. Artinya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, naus bilang semoga tidak, tapi kalau prediksi pakai teorinya, Saudi itu akan kebanjiran degeneratif sama autoimun. karena gen anak-anaknya sudah rusak semua di sana. Gak ada minuman tadi. Jadi, hati-hati aja. Dan kita sekarang di Indonesia kayaknya ini hati-hati juga. Hati-hati kenapa? Anak-anak kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan yang gak sehat. Lidangnya, kalau bahasa itu munci dengan rasa. Jadi, dia gak kenal lagi dengan penceltarai, dong roten, gak kenal. Kenalnya dengan sosis, nah, good. Gak lama-anak, makan anak-anak sehat. Malah, kalau ada punya otoritas atau kuasa di rumah, bagus sekali ya. pertanyaan apa namanya, intunya baru siapa? Ya, jangan itu, jangan, apa ya, jangan biarkan anak-anak itu mengkonsumsi yang gak sehat. Karena generasi kedepan, akan gaji generasi kerupuk. Gennya itu kan kerupuk. Kerupuk maksudnya rapuh. Ya, rapuh itu, ya gitu deh, gitu kan kita bicara tentang bagaimana seorang itu bisa bangun malam, bisa naji, segala macam. Itu kan salah satunya efek dari makanan tadi, ya seperti itu. Baik, kita lihat, ada satu video, ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Inspirasi kita jadi bahwa makanan seseorang itu jadi makanan seseorang itu efeknya emang sampai ke efeknya sampai ke otak. Jadi, seseorang, ya, ketika dia makan dulu sekalian, masuk ke perutnya. dari perut itu semakin apa ya, semakin banyak asupan-asupan yang baik, maka otaknya pun akan kedapatan asupan tadi. Maksudnya gini, bahan baku dari enzim itu asam amino. Bahan baku dari enzim adalah asam amino. Ya, jadi ketika yang dimakan itu sudah tidak banyak lagi mengandung asam amino atau yang salah salah beberapa lagi namanya itu namanya short fatty acid atau short chain fatty acid atau SCFA itu yang banyak kita dapatkan dari bici-bici ya. Maka otomatis sinyal di otaknya kan konser. Perut tidak bisa ngasih sinyal ke otak. Karena dia berkomunikasi berusaha. Apalagi yang dimakan itu apalagi yang dimakan itu adalah lemak-lemak yang di-drop sama dia. Jadi tidak ada moral apa tidak ada lagi hubungan antara perutnya sama ke otak. Jadi suka-suka dia aja nanti badannya. Dan itu nanti akan muncul apa salah satu akan muncul kecanduan terhadap makanan-makanan tertentu yang tidak sehat. Jadi ini salah satunya salah satu jadinya. Kalau Anda atau kita lagi dengan punya dokter dokter itu begini. kalau pagi saya tidak minum kopi saya pusing. Kalau pagi saya tidak makan bura ayam maka saya begini. sebuah dokter yang lama-lama itu akan membuat putus kebali saya itu koneksi antara perut dan otak. Pertanyaannya bagaimana kita akan belajar memperbaiki insyaAllah bagaimana kita memperbaiki secampang sebenarnya. Kalau kita ngerti dari mana kita bisa dapatkan bahan-bahan itu semua. Contoh kayak begini. Kalau Anda mungkin caranya bagaimana kita bisa caranya bagaimana kalau kita mau benerin itu. Allah menciptakan bosan Masya Allah ada wortel wortel warnanya orange kayak begini ada apa itu namanya salada ada daun kayak begini ini salah satu cara untuk memperbaiki sinyal dari otak dari perut ke otak dan bikinnya kan sebenarnya gampang mau dibikin ada itu kalau kita coba kita lihat jangan biasa dibantui jangan masukin beginian masukin beginian masukin beginian mana nasi putih itu nggak sehat tapi Anda bisa memodif nasinya sehingga nasi itu tetap akan menjadi apa ya dia bisa tetap memberikan efek yang baik kebadan yang waduh wajah kasih bapak saya itu sama buah malu lagi training gede waduh mana mandu kita waduh mandu ya bupak rumah padita yang ada di luar di dolar mandu di tanih dolar mandu jadi jadi mongkong itu nih mongkong mau dipromo nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki sinyal perut otak karena sekarang banyak yang mongkong kan ya mongkong ada mandunya dalam hitungan keting dia bakal promonya loh utak musik memperbaiki matah kelihatan kerem Pearson siap dos 미나 sedih Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini benar. Maka kayak begini, bapak sekalian, gak perlu banyak. Sebab sinyal-sinyal yang kita butuhkan ke otak itu tuh, dia gak perlu banyak-banyak makanan. Jadi, Anda makan mungkin satu sendok atau dua sendok udah cukup. Dan dia cukup banyak memberikan asupan, nutrisi ke banyak. Jadi, misalkan ada piring. Jadi, dengan makan kayak begini, bapak sekalian, banyak yang akan terjadi atau mungkin berubahannya terjadi perut kita. Kenapa? Pertama, Oh, itu angin nih ibu-ibunya. Nanti saya bikinin nasi goreng awalnya kita. Cepet dibawa makanan, ya. Tidak ada pungguk sih sih. Ini buat ibu-ibunya deh. Masanya apa, Cik? Ini buat bapak-bapak, Pak. Karena Anda sudah banyak hidup, ya. Udah, usah banyak-banyak makannya. Ambil aku aja. Tidak akan dikatakan lagi apa-apa. Bisa. Ya, jadi. Namanya dari, apa itu namanya ini? Jadi, kalau Anda mau memperbaiki si perutnya tadi itu, mulai diperbaiki sinyal-sinyalnya dengan menggunakan salah satunya dari sair atau buah. Atau kita bisa dapatkan, namanya itu short chain fatty acid, gitu ya. Jadi, biji-biji yang, gitu ya. Makan-makan prebiotic. Lama-lama dia akan mulai mendiskor kembali yang bermasalah tadi. Memperbaikinya. Jadi, buat sekiranya, ada beberapa hal yang mungkin, apa itu namanya, kita bisa mulai, kita bisa mulai, 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 mulai berdari perut, ya. Kanta kuncinya ada tiga. komponennya ada sayur, ada buah, ada dicicin-cicin. Itu tiga komponennya, sayur, buah, dikirin, ya. Kalau kita tambahkan begitu dengan asam amino, tadi yang Bapak-Ibu makan tadi ada asam aminonya nggak? Ada. Dari mana? Dari madu. Madu sama minum. Ya. Terus saya kasih kismis sedikit. Kadang-kadang, kadang-kadang saya itu kok lupa tadi. Ada satu lagi yang saya kasih, kalau nggak ketemuin kacang-kacang almond begini, bisa pakai kacang-kacang lokal. Kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kedule yang bagus gitu kan, bisa dicampur. Jadi itulah nanti yang kita sebut sebagai resistant starch. Resistant starch. Jadi dia, apa yang besar itu maksudnya apa? Dia nanti pelan-pelan akan memperbaiki ya mungkin komunikasi lah, kalau bahasa itu, yang ada di perut kita nanti. Nanti lama-lama, kita moodnya akan mulai benar-benar lagi. Nggak baperan. Jadi kalau orang-orang yang sudah bermasalah di perutnya, pasti akan bermasalah di perasaan. Kenapa? Karena moodnya tadi, itu di-create, atau dibuat dari apa? Dari asam amin, atau dari mahar-mahar kita mahat tadi. Semakin alami, semakin fresh, dia semakin bersihkan. Semakin banyak sinyal-sinyal bahagiannya. Dan tanda itu sudah jelas. Kalau tadi saya bilang, kenapa banyak orang ya? Dan ini sering-sering saya ulang. Kenapa banyak orang ketika mereka makan? Makan yang kita hidup, habis makan mengantum. Ya kan? Umumnya mengantum. Kenapa? Kalau ala-alanya saya, ya, karena yang berbeda mendapatkan, disitakan aja sih. Kalau ala-alanya saya, tubuh tidak mendapatkan asupan, enzim dari yang dimakan ini. Kenapa? Yang dimakan itu sebagian besar sudah bentuknya lemak, dan lemaknya kategori lemak-lemakannya tidak baik. Akhirnya apa? Untuk mengikirakan dan bisa mengolah dengan baik makanan dari tubuh, tidur. Beda ceritanya. Tadi kalau Bapak Ibu bagi-bagi makan kegituan tuh, Insya Allah nggak bakal ngantum. Kenapa? Karena enzimnya dapat, asam amino dapat, apalagi tak buji-biji ya. Itu polanya. Jadi sekarang kalau Anda lihat, kenapa banyak masalah kesehatan di orang, di manusia zaman sekarang, karena yang dimakan sudah bermasalah semua. Ini belum kita membahas ya, makanan-makanan yang penuh dengan mengawet, menyedap, merasa, blok, kopi-pipi, itu banyak penutup. Itu kita belum bahas. Ini kita masih bahas makanan kayak beginian, yang tadi saya bilang, kayak gorena tadi, kayak begini. Ini kan nggak ada penyedapnya. Ada sih. Mengawetnya nggak ada. Tapi belum tentu, kira-kira ada potensi gas, makanan ini cenderung membuat seseorang menjadi estrogenik, atau meningkatkan keadaan estrogenik, misah dari tepungnya. Karena banyak sekali wakan-wakan kita zaman sekarang itu, cenderung sudah terkontaminasi dengan logam berat. Kalau saya ingin makan, ya. Kalau sudah minyak, kalau sudah tepung, sudah dicocok. Kombinasi yang sangat baik untuk membuat masalah di badan. Dan tubuh kita akan memberikan tanda-tanda itu untuk sekalian. Tanda-tandanya macam-macam sebenarnya. Kalau kita sudah mulai memahami semua maka cara memperbaiki itu akan jauh lebih gampang. Jadi, obat-obatan, obat-obatan kimia itu, tidak salah, tidak salah. Kalau memang perlu dipakai, silahkan pakai. Cuma, Cuma, Cuma ini, saya jadi cara begini. Kita bicara paraketamol, lagi-lagi ini bukan, saya mengatakan kita tidak boleh pakai, bukan. Pakai secara bijak. Jadi begini. Paraketamol itu, kemudian dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Sampai jadi jelas. Dia awalnya, katakanlah paraketamol itu misalkan rumus senyawanya, misalkan aja ala-alanya saya gitu kan, A1-B1. A1-B1 itu untuk sekalian, sebenarnya, awal asal-muasalnya juga ada pada, misalkan pada kunyit atau bawang putih seperti ini. Jadi pertanyaan, apakah bawang putih ini punya khasiat sebagai anti nyeri? Ada, cuma kecil banget lah, gitu. Tapi, karena tadi bahasanya adalah, dia butuh reaksi yang cepat, maka, A1-B1 yang tadi itu, diisolasi, diasingkan, dikeluarin, ditingin sintetiknya, dinaikin dosisnya. Paham, Diri? Jadi kalau anda tanya sama saya, seperti saya terkosting kemarin, apa bahan anti nyeri, misalkan yang ada pada bawang putih? Jawabannya apa? Bukan A1-B1, tapi jawabannya, semua bawang putih itu anti nyeri. Karena dia bersinergi semua, Pak. Anti nyeri atau anti nyeri juga ada pada kunyit. Misalkan rumusnya C1-B1, tapi kalau ditanya rumusnya, atau bahan anti nyeri pada kunyit itu, apakah C1-B1 itu tidak? Semua kunyit. Jadi kalau mau dapat semua keutamanya, dan memang dia harus bersihnya di bahan-bahan itu, kita harus makan semua. Maka, makannya makanan itu sekarang banyak jadi, bukan apa, bukan jadi bahan-bahan, tapi banyak bikin ya, sebagian masalah kecinta. Karena apa? Karena sudah banyak yang terpisah. Sudah banyak yang terpisah sehingga, contoh, kita bicara sekarang nasi putih ya. Nasi putih itu kan? Nasi putih ini, udah nasi putih. Ya nasi putih. Nasi putihnya bagus sekali ya. Sebenarnya dia kan punya teman. Temannya ada apa? Wow. Temannya dia adalah kekulit pembungkusnya. Ya kan? Seratnya di situ, prebiotiknya di situ, resistance touch, atau mungkin serat yang baik bagi perut kita itu, ada pada kulit harinya. Ketika dia dibuang, masalah nggak? Sebenarnya mirip-mirip sama para siang-siang muang tadi gitu loh. Tapi ini kan masih alami. Artinya sekarang kalau nasi putih ini tetap pengen anda makan, dan anda tidak ngantuk, maka kasih dia bahan baku untuk bisa bekerja dengan baik di perut kita. Sampai jelas? Nah ini saya bilang, tadi kita mau mikir? Masih goreng. Masih goreng. Tapi tidak digoreng. Ya, kita ada minyak bawah minyak pak. Ada minyak fisio gitu. Rupa tadi bilang minyak bawah minyak pak? Rupa. Saya cumpah rupa bawa tadi minyak. Minyak. Saya itu kan? Juga ada jual? Juga mau main? Juga mau main? diyorum. Sampai jumpa dari sana.